Shalom, menjauh-jauh. Perkenalkan, nama saya Zanita Joakim Apinam. Umur saya 11 tahun. Saya dari Rumbun GBKP Cisalak. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membawakan kotbah. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Alah Bapak yang bertahat dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini kami masih bisa bangun tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Hari ini juga kami ingin mempelajari dan membaca firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Berkaitilah kotbah yang akan saya bawakan, agar lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kotbah kita hari ini terambil dari Yeremia 1, ayat 5-8. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguliskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah ketakut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Temat kita pada Kodah hari ini adalah, Aku dilahirkan untuk menjadi berkah. Di sini tertulis, Nabi Eremia sudah menjadi nabi sejak dia masih sangat muda. Ia telah dipuduskan oleh Tuhan sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Tuhan memutus Nabi Eremia untuk memberitahukan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena pada saat itu, bangsa Israel mengatakan bahwa Tuhan adalah alam mereka, tetapi mereka berbuat dosa, yakni mereka menyebab berhala. Maka itu Tuhan memutus Eremia untuk mengembalikan bangsa Israel kepada jalan yang benar lagi. Pertanyaannya di sini, siapa saja yang bisa menjadi berkat? Atau kita juga bisa menjadi berkat? Berkat akan datang kepada siapa saja yang menjalankan perintah Tuhan. Seperti halnya tidak membahas kejahatan, cacian, dan lain sebagainya. sebaliknya, orang Kristen akan memberkati orang lain sebagaimana mereka juga akan diberkati Allah. Contohnya nih, contohnya, enggak jauh-jauh deh, aku ingin menjadi berkat di keluarga aku. Bapak orang anak aku ini susah kali ingin ke gereja, jarang banget ke gereja. Jadi, kalau aku ingin menjadi berkat di keluarga aku, bisa enggak ya aku jadi berkat? Bisa enggak ya aku ajak mereka ke gereja? Kan aku masih kecil, aku pantus ajak mereka. Karena aku udah pengen jadi berkat ini, jadi aku harus menjadi berkat, mengajak orang tuaku ke gereja. Dia ajak kunyit ini. Ayo Pak, ayo Mak, kita ke gereja bareng-bareng, kita ke gereja sama-sama, kita berdoa di sana. Kan Bapak Ketua PJJ, kalau enggak gereja kan mau Pak, masa aku sendiri yang ke gereja tiap minggu digrepin doang, pulang pergi digrepin doang? Nanti, selain mengajak orang tua saya, saya juga masih bisa berdoa untuk orang tua saya agar menjadi lebih baik, menjadi sosok orang tua yang lebih baik. Dan dengan itu, kemauan orang tua saya untuk menjadi berkat, dan menjadi pergi ke gereja lagi, akan semakin meningkat. Kemauan untuk pergi ke gereja sama-sama itu akan menjadi semakin meningkat. Saya ingin mengambil lagi satu ayat dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati mereka karena untuk yang telah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi, kita ada di dunia ini, kita lahir ke dunia di sini untuk memperoleh berkat, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan sesama. Jadi, di sini, untuk menjadi berkat, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, tidak seperti itu. Kita juga bisa menjadi berkat dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dapat menjadi contoh bagi orang-orang menjadi berkat, seperti halnya. Contohnya nih, contohnya, kita punya teman, temannya ini jahat sama kita, melakukan suatu hal yang jahat kepada kita. Nah, kita tidak boleh membalas hal itu. Kita balasnya ini dengan doa, kita berhasil dengan doa, kita doakan teman-teman kita, teman yang jahat tadi kepada kita, kita doakan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Eh, kita kan berteman, kenapa kita musuhan, kita tidak boleh seperti itu, bisa di ajarkan dengan yang baik atau kita bisa berdoa agar mereka sifatnya lebih baik lagi. Dengan kita menjadi berkat di kehidupan orang lain, hidup kita akan menjadi berarti. Hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain, orang lain merasakan berkat atas kehadiran diri kita. Demikianlah firman yang sudah saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sepanjang kod yang saya sudah bawakan, kiranya menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mendengarkan. Tanamkanlah firmanmu, ya Tuhan, di dalam hati mereka sehingga bisa bertumbuh kiranya menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Alhamdulillah, Amin.